Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, rumah haks, daramang Sinyal Toyota Innova Hybrid 2022 semakin kuat Tapi sebelum masuk ke dalam videonya Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian tidak ketinggalan update skotar otomotif global lainnya dari channel Aulian Sarega Intro dulu Intro Kehadiran Toyota Innova Hybrid dahun ini semakin menguat Hal ini sejalan dengan komitmen Toyota Motor Manufacturing Indonesia Yang akan mulai memproduksi mobil hybrid di dalam negeri pada tahun ini Prinsipal Toyota Motor Corporation juga telah menambah investasi di Indonesia sebesar Rp28,3 triliun hingga tahun 2024 Suntikan dana itu untuk memproduksi mobil hybrid Menambah kapasitas produksi mobil dan mesin Untuk mendukung peningkatan ekspor yang menyasar 100 negara dalam waktu 3 tahun mendatang Dilansir dari website Autofun Pabrikan masih merahasiakan perihal model hybrid yang bakal masuk dapur produksi Hanya saja pada awal 2021 diketahui Produk tersebut adalah Toyota Innova Hybrid berdasarkan paparan materi Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Usai berkunjung ke Jepang menemui Prinsipal Dalam kesempatan itu Manprint juga berhasil menggaet komitmen investasi Salah satunya Mitsubishi yang diizinkan ekspor ke Australia Tambahan dana dari Honda untuk memproduksi mobil hybrid Serta Suzuki untuk membuat Suzuki R3 dan XL7 Hybrid di 2022 dan tahun 2023 Ada pun untuk model pabrikan 3 oval Di sana tertulis Toyota akan memproduksi 10 model hybrid Termasuk 5 plug-in hybrid Salah satunya merek nasional Kijang Hybrid pada 2022 Kemudian produksi BEV atau Battery Electric Vehicle Yang ditunjukkan pada Lexus UX300e pada tahun yang sama Presiden Direktur PT TMMIN Yaitu Bapak Warih Andang Cahyono kembali menuturkan rencana untuk tahun ini Toyota dapat mempertahankan kepercayaan konsumen global Kami juga akan menerapkan ekspor model hybrid produksi lokal di tahun 2022 Katanya dalam sesi diskusi virtual Meskipun belum menjawab gemblang bahwa Toyota Innova Hybrid yang bakal diproduksi Dapat dipastikan bahwa model tersebut nantinya akan dikapalkan ke berbagai negara tujuan Kami yakin bahwa ekspor menjadi jembatan rantai pasokan ke pasar global tambahnya Demi mencapai itu, TMMIN bakal menerapkan konsep multi-pathway Bukan cuma fokus pada produksi mobil listrik berbasis baterai Tapi juga hybrid termasuk turunannya plug-in hybrid Konsep tersebut juga memungkinkan pengembangan teknologi mesin bebas emisi lainnya Seperti XEV dan juga bertenaga hidrogen Seperti yang sudah ada di video sebelumnya Termasuk yang sudah admin bahas Bahwa Toyota Innova bakal berubah dari RWD menjadi FWD Beberapa pemberitahuan terbaru mengatakan bahwa generasi terbaru Toyota Innova akan berubah format Dari awalnya berpenggerak roda belakang menjadi roda depan seperti Toyota Avanza dan Veloz 2022 Sayangnya belum ada kejelasan soal powertrain produk medium MPP terlaris di Indonesia itu Bisa menjadi kenyataan terlebih menyesuaikan jantung pacunya yang nantinya mengusung hybrid sinergi drive kepunyaan Toyota Model hybrid Toyota kebanyakan menggunakan penggerak roda depan Seperti Toyota Camry, Toyota Prius, Toyota Yawus, Toyota Corolla Cross, dan Toyota CHR Sekarang yang menjadi teka teki adalah dapur pacu mana yang cocok dipasangkan pada generasi Toyota Innova terbaru ini Secara global, pabrikan memiliki berbagai mesin bensin hybrid mulai dari 1500 cc, 1800 cc, 2000 cc, hingga 2500 cc Potensinya bisa menggunakan mesin 1800 cc yang telah diaplikasikan di Toyota Corolla Cross maupun CHR Hybrid Namun karena bodi Toyota Innova dan utilitasnya sebagai MPP butuh dapur pacu yang lebih bertenaga Maka peluangnya adalah mesin 2500 cc yang telah dipasang di Toyota Camry Hybrid Atau sama seperti yang digendong Toyota Alphard Hybrid Yang jelas, umpamanya menggunakan mesin baru Probabilitasnya juga tinggi Bahwa mobil tersebut akan meninggalkan platform inovatif internasional multi-puffos vehicle Yang juga diterapkan pada Toyota Fortuner maupun Toyota Hilux berupa stasis leather frame Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!